Memirsa cemburu buta ternyata tidak hanya terjadi antara pria dan wanita dewasa saja tetapi bisa juga terjadi karena cemburu dengan anak kecil seperti yang terjadi di Delhi Serdang, Sumatera Utara seorang pria yang akan menikah dengan janda beranak satu tega membunuh calon anak tirinya karena cemburu melihat kemesraan antara korban dan ibunya bagaimanakah kronologis kasus ini? kita saksikan liputan mendalamnya berikut ini petugas Polsek Namborambe bersama Satres Krim Polres Delhi Serdang mengamankan pelaku pembunuhan seorang bocah bursia 4 tahun tersangka yang juga merupakan pacar ibu korban dibekuk saat sedang bekerja di tempat cukur rambut di Kecamatan Namborambe, Kabupaten Delhi Serdang pelaku diketahui bernama Alisaba Nazara yang mengkali kawala bekala ke Kecamatan Medan Johor ia membunuh sang anak lantaran cemburu karena sang ibu lebih menyayangi anaknya daripada pelaku orang yang bawa ada penemuan mayat di bawah ke rumah sakit Insani kami meluncur ke TKP setelah meluncur ke TKP kita tanya ibu korban bahwa korban ini tinggalkan di rumah tersangka jadi kita tertuju kepada tersangka tersangka kita bangga ke Polsek setelah kita interagasi di Polsek bersama dengan Res Krim Polres di Serdang kemudian tersangka mengakui bahwa dia lah yang mengamisi korban di kamar tersebut tersangka ini siapa? tersangka ini adalah pacar ibu korban dan mereka sudah berniat untuk menikah dalam waktu dekat mereka tinggal satu rumah ini karena mereka sudah mau menikah dalam dua minggu terakhir ini mereka ada satu rumah kecemburuan itu muncul saat korban dianggap terlalu dekat dengan anak lelakinya yang masih berumur 4 tahun hasrat pelaku untuk membunuh korban semakin menjadi saat pelaku melihat korban dan anak kerap berciuman dan bermain berdua di dalam kamar saat ibu korban sedang bekerja pelaku mulai melancarkan aksi menghilangkan nyawa korban dengan cara membekap serta mencekik leher korban ibu korban yang kebetulan pulang kerja terkejut saat melihat anaknya sudah tidak bergerak dan terlihat lebam di beberapa bagian tubuh melihat kondisi anak yang tidak berdaya sang ibu membawa korban ke rumah sakit agar tidak curiga pelaku sengaja ikut ke rumah sakit namun nyawa korban tidak dapat tertolong setelah mengetahui anaknya sudah tak terselamatkan lagi ibunya segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek dan tidak lama polisi berhasil menangkap pelaku nampak di depanku cepo-cepo orang itu pelakuannya kayak sama aku sama ibunya makanya aku timbul cemburu sama dia abang cemburu itu udah berapa lama? udah dua-dua minggu itu lah itu pak dua minggu sebelum menikah ini mau menikah kan? mau menikah ini uang tau kalau itu anak ya dia anak kecil bang kenapa abang cemburu sama anak? karena aku nampak nampak pak makanya aku cemburu pak kasus pembunuhan anak berumur 4 tahun oleh kekasih ibunya ini sempat membuat kaget warga sekitar pasalnya pelaku kekasih pelaku dan sang anak terlihat hidup bersama secara baik di desa ujung labuhan kecamatan Namburambe Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara perilaku Alisaba Nazara membunuh anak berusia 4 tahun hanya karena cemburu terhadap korban merupakan perilaku yang tidak lazim hal ini menjadi perhatian psikolog untuk angkat bicara pada kasus seperti ini biasanya lebih diarahkan pada perilaku sifat posesif yang membuat seseorang menjadi sangat cemburu nah kecemburuan inilah yang kemudian membuat mereka sering kehilangan akal sehat sehingga misalnya pikiran bahwa anaknya mencuri perhatian pasangannya karena mungkin dalam romantisme pikiran mereka mereka beranggapan bahwa pasangannya itu akan mencurahkan perhatian sepenuhnya pada dirinya tapi ternyata harus berbagi dengan anak sehingga romantisme yang mungkin awalnya mereka dia kembangkan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan atas perbuatannya pelaku harus merasakan dingin yang mendekam di balik trali besi pelaku diancam pasal 338 KHP tentang pembunuhan dan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dan perempuan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara